Halo guys selamat datang di bagai channel depan saya ini ada komstir teman-teman komstir ya kones bisa disebut kones komstir juga nah permasalahan motor ini komstirnya itu ini udah saya lepas nih motornya ini permasalahannya pas pelan itu kayak berat buat belok ya pertama tapi kalau buat kenceng dia normal jadi pas pertama itu berat buat belok kayak mau belok sendiri gitu juga udah disetel nih udah kendor udah setel agak kendor harusnya kalau udah kendor kan itu berat-berat tuh kan hilang ya nah dia masih teman-teman jadi pas pelan itu kendornya masih udah disetel kendor tapi buat jalan itu masih berat ya teman-teman buat teman-teman yang mengalami penyakit yang sama yaitu udah disetel tapi masih masih berat atau masih mau belok-belok sendiri itu masalahnya disini teman-teman jadi ini saya ganti konesnya ya untuk komstirnya kita lihat disini ini yang atas ini yang bawah bagian bawah ya yang bagian bawah sini gak saya lepas nih tapi belum saya ganti udah ada sih barangnya tinggal diganti doang tapi saya mau videoin dulu ini kita lihat disini kita deketin nah bisa kita lihat disini ya teman-teman ini loh ini kan tempat peloran nanti disini nah disini itu udah ada bentuk tempat kayak ini ini gimana ya menjelasinnya itu loh teman-teman kayak gendul-gendul teman-teman ini yang lebih jelas ini temannya ini sebelahnya yang di atasnya sini nanti nah ini bisa kita lihat disini jadi dia gak halus lagi maksudnya gak ada kayak gini loh ini teman-teman nah ini kan dis muter ya kayak gini nih ini kalau dipakai cluckernya kena ini duduk-duduk gitu jadi mau belok-belok berat buat belok nah kita lihat sendiri teman-teman ya pakai ano aja biar lihat ini teman-teman ya kita lihat disini ini loh yang maksudnya itu ini kan ada kayak bekas-bekas cluckernya ini ya ini banyak nih bulet ini nyampe nah ini seumpamanya cluckernya ada disini pas dia kita puter setir otomatis kan cluckernya jalan ya nah dia akan ke tempat ini jeduk jeduk nah ini akan terasa berat disini nantinya ini yang menyebabkan komstir walaupun udah di setel kendor dia masih masih berat itu gara-gara ini teman-teman kan walaupun kita setel kendor tapi ban itu kan bertekanan bertekanan ke atas ya otomatis ininya masih mendorong disini nih ini dalamnya kan masih ada cluckernya ceritanya kita mamanya gini ya ada cluckernya terus dimasukin gini walaupun kita udah setel kendor otomatis kan beban dari bawah ini kan masih mendorong ke atas jadi cluckernya disini kalau kita belokin tempatnya kayak gini jadi dia muternya gak mulus cluckernya itu tempatnya ini gak mulus jadi muternya juga gak mulus ya pas kita belok itu gak enak gara-gara ininya udah kayak gini berundul-berundul kayak gini ini lihat-lihat sendiri kayak tadi ya berundul-berundul itu jadi kalau teman-teman udah di setel tapi masih berundul ganti konek ini ya ini kan ini 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 kalau ada pelor disini terus kita kencengin kan dia kesini nanti dia akan keras karena ininya udah kalah ada apa bekas ini ya gerundul-gerundul disini juga ada ini saling ini lagi disini kan tapi ini yang atas masih bagus teman-teman ini yang atas masih bagus kita lihat dia masih halus cuma yang bawah aja tapi harus diganti juga satu set ini teman-teman yang asli ya udah saya buka yang punya Honda kalau beli yang asli aja teman-teman kalau bisa ya koneknya itu soalnya kalau yang pengalaman saya kalau yang biasa itu nanti kalah disini sama pelornya itu jadi pelornya itu gak bulat lonjong-lonjong gitu aku pernah ganti yang biasa disininya ini ini mudah kalah ini pelornya jadi gak bulat lagi sebenarnya lonjong gitu dia ini buat belok juga gak enak nah ini kita bedain ya teman-teman ini yang lama udah bentuk kayak gini ini yang baru nih nah harusnya gini gak boleh ano gak boleh kayak gitu gak boleh ada kayak gini kakas-kakas ini ini bikin apa namanya pelornya nanti muternya ini kan terganggu gak bisa lancar kalau mulus gini kan buat belok enak nih lancar ya jadi pelor itu buat belok gitu walaupun ini nekennya gak keras ya enak karena lintasannya halus gitu teman-teman nah ini penyebabnya teman-teman bisa karena itu karena kekerasan kan bisa ya kadang-kadang motor itu walaupun biasanya walaupun baru enak tapi lama-lama itu buat belok keras karena ini kan karena apa namanya dipakai setiap hari benturan itu menyebabkan dia keras nah nanti akan membentuk kayak gini nih kalau gak disetel cepet-cepet disetel kalau udah membentuk kayak gini ya akan dikones gitu nah itu teman-teman penyakitnya ini apa buat belok guntel-guntel jadi motor vario 110 cps yang lama semoga bermanfaat videonya teman-teman kita saling berbagi lumu oke semoga video yang bermanfaat terima kasih sub indo by broth3rmax